Seri keempat dari serian kimchi Hari ini kita akan makan kimchi jigae Kita coba kuahnya aja selamat datang kembali di channel saya sekarang kita ada di seri keempat dari serian kimchi hari ini kita akan makan kimchi cige langsung aja ini bahan-bahannya untuk kimchi cige ini basic soupnya sedikit mirip dengan basic sujabi kimchi video kedua dari serian kimchi cuma nanti kita akan bikin yang sedikit berbeda pertama-tama kita akan bikin kaldu ayam instant untuk 1 liter air saya pakai 2 sendok teh kaldu ayam bubuk saya pakai kenor bawang putih bubuk saya pakai 2 sendok bawang bombay bubuk 2 sendok teh 1 sendok teh sorry jahe bubuk 1 sendok teh oke paci-maci kita tinggal aduk-aduk aja sudah jadi apa namanya kaldu ayam instant oke untuk langkah kedua kita akan potong bahan-bahannya sini bengaluk jahe bubuk bengaluk maki bengaluk hati bengaluk akan selamat menikmati sekarang kita akan mulai masak pertama-tama kita akan tumis daging ham maling dan bawang bombaynya pakai minyaknya sedikit aja karena nanti malingnya mengeluarkan minyaknya sendiri buat teman-teman muslim bisa diganti dengan ham ayam ya, sekarang ada ham ayam yang halal oke, pakai minyak sedikit aja oke, setelah minyak panas masukin aja sekalian ham dan bawang bombaynya oke, kita tumis sebentar aja sekitar 1-2 menit sampai bawang bombaynya transparan dan hamnya mulai ada sedikit merah-merahnya kita bisa masukin bawang putih bawang putih kita hancurin aja pakai alat biar gampang kalau kalian sering masak pakai bawang putih beli alat ini sangat memudahkan oke, setelah 1 menit kemudian kita bisa masukin kimchi kita tumis kimchi biar rasanya keluar semua lebih nendang oh iya, untuk kimchi ciga ini disarankan kita menggunakan kimchi lama old kimchi kimchi yang sudah di fermentasi agak lama ya jangan pakai fresh kimchi oke, setelah kita tumis kimchi-nya sekitar 1-2 menit juga kita disana langsung masukin kaldu ayam instan setelah itu langsung masukin aja air kimchi-nya 100 ml langsung juga masukin aja pocu cang 2 sendok makan oke, baca-baca setelah pocu cang masuk sekarang kita bisa pakai bubuk cabai sesuaikan dengan level pedasnya kalian ini kimchi saya yang saya bikin kalian bisa nonton disini link-nya kimchi yang saya buat itu super pedas jadi kita cuma akan tambah sekitar 1 sendok makan bubuk cabai kalau kalian pakai kimchi yang beli di supermarket yang gak sapiro pedas gak terlalu pedas bisa pakai lebih ya setelah itu 2 sendok makan kecap asin kalau kecap asin saya pakai lokal aja oke, setelah itu saya pakai ini kecap ikan teri Korea kalian bisa ganti dengan kecap ikan biasa kenapa sih saya pakai kecap ikan teri Korea karena untuk basic soupnya biasanya orang Korea mereka merebus rumput laut dan ikan teri jadi saya menggantinya dengan kecap ikan teri 1 sendok makan 1 sendok makan minyak wijen oke, macem-macem setelah itu kita akan coba dulu kuahnya untuk menentukan seberapa banyak gula dan garam yang akan kita pakai karena kimchi yang kalian pakai belum tentu rasanya sama dengan yang aku pakai dan tingkat keasinan ham yang kalian pakai belum tentu sama dengan ham yang saya pakai oke ini sudah cukup asin saya akan tambah gula oke, kita akan tambah 1 sendok makan gula 2 sendok makan penyedap bubuk pakai totole mushroom maksudnya 2 sendok teh ya oke, saya tambahkan 1 sendok teh lada hitam kalau kalian tidak punya bisa pakai lada putih tapi kalau punya lada hitam pakai lada hitam saja karena akan memberikan rasa yang tersendiri di kimchi giginya oke pace-m pace setelah itu saya akan coba lagi kuahnya apakah kita perlu masukin garam atau tidak karena ini saya belum masukin garam sama sekali sudah mantap tapi saya akan tambahkan sedikit gula dan sedikit garam lagi oke saya tambahkan setengah sendok makan gula 1 sendok teh garam oke sudah selesai semua sekarang terakhir kita akan masukin jamur dan daun bawangnya jamurnya saya pakai jamur kancing yang sudah diiris kalau kalian punya jamur sitake lebih bagus orang korea biasanya mereka pakai jamur sitake dan air rendaman jamur sitake itu sendiri kalian bisa tambahkan ke supnya kimchi jadi lebih mantap oke pacem-acem langkah terakhir kita akan masukin tahu 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 apa yang kita pakai kita pakai tahu yang padat kalau kita pakai tahu jepang tahu yang silk tofu itu nanti kita pakai di sundubu jige jadi kalau untuk kimchi jige kalau kalian mau pakai tahu biasanya orang korea pakai tahu yang padat oke setelah masukin tahu kita tutup sebentar cukup satu menit saja dan kimchi jige siap dimakan oke oke pacem-macem sudah selesai masak kimchi jige kimchi stew dari korea ini seperti bisa dibilang sayur asamnya korea sekarang kita coba kita coba kuahnya rasanya sangat menyegarkan jadi ada asam asin manis merata pedas mantap jiwa pokoknya menyegarkan banget silahkan dicoba di rumah kalau kalian tidak suka mustahil cacin bye annyeong hasil annyeong igaseo selamat Terima kasih telah menonton!